Hai semua gue wasa dan selamat datang di tim casing ya setelah kemarin bahas Samsung A34 sekarang mau bahas lagi yang Samsung Galaxy S23 Ultra iya gue tahu teman-teman banyak requestnya yang Poco X5 Pro ataupun Poco F5 tar ya abis ini ya soalnya ya udah kan namanya juga kita baru mulai lagi nih video tim casing casing kali ini ngejawab pertan bukan pertanyaan ya tapi request temen-temen Sultan sih bisa dibilang kan Galaxy S23 Ultra harganya mahal ya kok banyak juga yang minta dibahas tim casing yang banyak dijual di toko-toko online tapi bukan yang mahal-mahal dari situ sebenarnya gue setuju sih maksudnya kalau temen-temen mintanya yang spigen mintanya yang kodabi ataupun mintanya yang ringkel casing-casing kayak gitu sebenarnya udah aman karena ya udah udah terjami mereknya udah terkenal juga harganya juga di atas Rp100.000 semua rata-rata nah yang gue bahas kali ini handphone buat Sultan tapi casingnya buat orang-orang biasa-biasa aja paling murahnya kayaknya di bawah Rp50.000 gua rada lupa dan paling mahalnya adanya yang Rp125.000 dan ya durasi mengikuti kuantiti seperti biasa ya ada banyak banget langsung aja kita mulai dari kamera di atas biar lebih detail oke jadi ini dia Samsung Galaxy S23 Ultra yang gue punya warnanya putih gading ya dan kenapa di sini ada timbangan karena enggak sedikit dari temen-temen tim casing yang komen pengen tahu beratnya jadi berapa kalau misalkan dipakein casing tertentu jadi biar ada bayangan aja bang katanya ini sih begitu ya ya semoga terbayanglah kita turutin aja yang penting temen-temen nonton sampai kelar ya kalau bisa jadi skip-skip sih oke kita timbangan dulu mentahan handphonenya aja itu beratnya berapa kah kok dimati nah punya lagi 0 gram oke beratnya 236 ya 236 oke kita langsung aja dari casing yang yang pertama murah-murah dulu kayak biasa kita mulai dari casing yang seharga Rp35.000 rupiah oke ini adalah Ultra thin matte case S23 Ultra ini masing-masing harganya Rp35.000 casing tipis mari kita buka ya seperti ini casingnya tipis-tipis banget gitu ya dan matte ini tuh kayak frosted gitu sih sebenarnya tembus pandang gitu untuk yang warna pinknya kalau yang warna hitamnya ini tidak tembus pandang terus materialnya emang beneran tipis gitu sih guys bawahnya portnya kelihatan kalau ditekuk-tekuk tuh kayak gimana gitu ya cuma kalau feels megangnya ini tuh kayak lebih apa ya lebih kaku sih yang pink ini ketimbang yang hitam yang hitam masih lebih lentur mungkin emang materialnya beda ya ngincar warnanya aja langsung aja kita mulai dari yang pink dulu kali ya kalau dipakeinnya tuh gimana ih tipis bagus banget nih kita coba ya ya seperti ini jadinya guys ih bagus loh ini buat temen-temen cowok ngasih ke ceweknya boleh buat temen-temen cowok yang kecewa-cewaan juga boleh intinya nggak ada genre lah buat warna balik ke selera masing-masing tapi ini lucu loh pas bagian kameranya clean banget kelihatannya ya walaupun ada kayak frame-frame-frame-an gitu gue penasaran pernah oh keren enggak 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 langsung kena frame kamera kita ini ih tipis banget padahal cuy ya bibir tambahannya tipis tapi ternyata masih oke ditaruh tengkurap eh masih agak sebenernya enggak enggak kena layar kita cuma ngeri aja sih soalnya proteksinya kayak biasa cuma ada di bagian atas sama di bagian bawah soalnya yang pinggirnya enggak kan layarnya melengkung gitu nih looksnya kalau dari depan seperti ini tipis banget sih enak ngeliatnya biasanya juga rata sih ya jadi asoi gitu ngeliatnya terus dipegangnya juga ya nggak nambah bulky masih tetep asik aja dan wow tombolnya guys tuh kedengeran kan kliki sekali jadinya nice jadi lebih tebel juga sih untuk tombolnya 35 ribu buat temen-temen yang nggak demen casing-casing tebel yang suka di kantongin ataupun pokoknya ngejaga banget handphonenya nggak demen di jatoh-jatoh ini asik sih untuk lubang-lubangnya kita lihat oke rapi jali tombol tadi udah ini ada branding-brandingnya Arju buat eh kebalik Oh S23 Ultra tulisannya di dalamnya kok aha Arju gua baca oke yang lubang bagian bawahnya Oh ini bagian speakernya kurang rapi kalau S Pen sama power type-c nya oke lah dan sebelah kirinya polosan aja ya nggak ada hidung babi guys oke lah untuk 35 ribu nih oke sekarang kita cobain warna hitamnya Oke seperti ini ini besi ring kameranya kalau temen-temen punya handphone warna yang green ataupun warna black kayaknya lebih masuk sih ini warna silver jadi kelihatan ya juga bulat-bulatannya enggak apa ya bukan enggak sih tapi kurang-kurangnya tuh warna hitam nih kalau untuk yang bagian lensa satu lagi sama sensor-sensornya sih masuk soalnya nih yang dua dua bulatan ini dua boba ini gua masih pakai in undung lensa kalau ini udah gue lepas nih tiga-tiga soalnya suka ngebias nah kalau ini masih jarang lah ya soalnya sensor doang jadi gua pakai ini nah kalau warna hitam kebayangkan ya maksudnya ini gua tutup dulu deh tuh warna hitam jadi lebih nyatu kalau ini ada silvernya ada ring-ring putih-putihnya sendiri gitu loh cuma selera sih menurut gua ini ngeliatnya kurang karena ada buletan silvernya tuh dari jauh kelihatan kan kalau bener-bener hitam semua lebih keren sih detailnya tadi udah lihat sekarang kita timbang aja tadi basicnya adalah 236 236 gram sekarang pakai casing ini 253 lumayan ya dari 236 236 tuh tambah casingnya jadi 253 bener nggak ngaruh banget nambah sedikit kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya harganya udah mulai naik tapi masih murah gocep lah Oke selanjutnya ini yang Rp50.000 pertama ya dua-duanya materialnya silikon ya seperti ini casingnya guys beda Rp15.000 dia jelly softcasenya silikonnya lebih tebal dan untuk kebaliknya wih ada material seperti handuk halus-halus gitu kayak dia bluedru bluedru ya jadi melindungi bagian back cover S23 Ultra punya temen-temen tapi ya ini juga udah Gorilla Victus kan Gorilla Glass Victus jadi ya aman-aman aja lah harusnya apalagi warna silver eh warna putih gini kalau temen-temen punya aman nggak kelihatan kalau misalnya baret-baret ya cuma ya ya bagus lah ini buat ngejaga-jaga Rp50.000 masih oke kita coba warna yang cerah dulu yaitu yang warna abu-abunya ya seperti ini jadinya wah sangat kotak sekali ya jadinya ya kita taruh kelentang oke aman nggak langsung kena frame kameranya soalnya ada ada bibir lebihan tapi emang nggak tebel-tebel banget sih biar ngejaga tetep nggak tebel-tebel banget kayaknya terus ini jadinya berasa kotak ini kalau ada buat S22 Ultra ya pakai casing ini berasa kayak pakai S23 Ultra soalnya pinggirnya jadi bener-bener kotak sih ya iPhone wannabe lah bukan apa yang iPhone wannabe sih karir inspirasi dari iPhone sama kayak Android-Android yang lain oke kita lihat lubang-lubangnya dulu sebelum tengkurupnya Oke bagian atas rapi jali tombolnya klik sekali guys mantap aman disini nggak ada apa-apa untuk bagian bawahnya Oh ini speakernya lagi-lagi tidak rapih jali ya S Pen aman for type C aman dan sebelah kiri Oh ada hidung babi dah sisanya polosan Oke kalau taruh tengkurup terlindung sih atas bawah cuma ya kayak biasa pinggiran kanan kirinya enggak ya soalnya melengkung kean layarnya tuh lihat tuh tapi yang bagian bawahnya sama atasnya oke lumayan tebel sih ini kalau jatuh kayaknya masih radida aman soalnya karena mengkotak banget jadi itu berasa agak tebel emang di bagian siku-siku sininya tinggal kita coba yang warna hitamnya oke hitamnya seperti ini guys cuma ada minusnya nih oleh warna hitam gampangnya pelak minyak-minyakan gitu kelihatan nggak ya kelihatan nggak ya bentar nah tuh tuh ya kelihatan ya coba gua jilat coba gua ngelap jilat dulu bentar terus nego tampil jari gua nah bener ya gampangnya pelak minyak-minyakan guys jadi kalau tangan temen-temen sering berminyak sering berkeringat saran gue jangan ngambil warna hitam ini berarti ya cari yang warna cerahnya aja ada kok selain warna hitam sama si abu-abunya tadi ya gitu ini bener sih emang patut ada timbangan kayaknya soalnya berasa lebih berat sih lebih bulky juga soalnya ini kan tebel daripada yang tin case sebelumnya tadi kita bahas kita coba timbang dari 236 jadi 266 ya lumayan agak berasa peningkatan ya antara tidak pakai casing dan pakai casingnya ini oke casing Rp50.000 yang pertama ini selesai kita lanjut lagi ke casing gocap yang selanjutnya oke next Rp50.000 yang gue yakin temen-temen suka atau pernah melihat yang modelan kayak gini nah ini dia dan seperti biasa warnanya tuh nggak cuma hitam ini ya ada warna lainnya cuma ini gue ambil satu aja warna hitam soalnya ya ya buat perwakilan aja nunjukin modelan casing kayak gini kalau dipakaiin ke S23 Ultra kayak gimana ini ada ada brandingannya Generous ini basicnya adalah custom case ya casing yang bisa di custom maksudnya tuh seperti biasa materialnya adalah hybrid kanan kiri jelly soft case atas bawahnya juga tapi yang tengahnya adalah hard case nah ini untuk setengah bagian bawahnya dia isi pakai kulit-kulitan dan ini agak-agak empuk sih sedangkan yang bagian atasnya dia pakai pure plastik gitu bikin two-tone glossy dan kulit jadinya seperti ini cakep ya karena masih baru tapi kalau udah pakai rada lamaan ini nyeplak banget sidik jari coy langsung aja kita coba pasang ke handphone jatuh mampus gua jatuh nggak pakai casing oke langsung kita cobain iya kayak gini penampakannya lo 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 tuh baru aja diomongin kesan tuh dikit doang udah langsung nyeplak sidik jari ini norak sih tulisannya lagi-lagi ya lensa 12MP per f1,8 f2 8 woi ini lensanya kan 200MP kenapa 12MP sotong oke kita lihat dulu kerapihannya bagian atas oke rapi jali tombol volumenya power tidak begitu clicky dan cenderung agak mendep sih jadi temen-temen nggak segampang dua casing yang tadi ini agak ditekan sedikit baru nyala ya oke volumenya juga sama aja pokoknya nggak clicky terus ada idung babi ada detail juga buat penambahan gripnya bagian bawah oke aman nih rapi jali speakernya nggak dibikin per bolong-bolong ya tapi ya segini lebih better kenanya terus sebelah kirinya nggak ada apa-apa cuma ada ditekan tambahan grip aja oke pastinya aman kalau ditaruh telentang taruh tengkrup juga masih sama atas bawah doang proteksinya dari depan seperti ini ya nggak balpi-balpi banget kenanya cuman emang agak berat ya jadi berapakah 271 lebih berat daripada casing yang tadi ya guys oke deh kalau begitu kita lanjut ke casing yang Rp50.000 selanjutnya oke casing Rp50.000 selanjutnya ini buat temen-temen yang pecinta tough case atau casing yang bisa proteksi oke seperti ini ya casingnya kelihatan kokoh gitu ya dan dengan simpel kayak apa ya temen-temen tinggal naruh stiker di sini oke gitu jadi emang beneran simple dan sleek tapi konsekuensinya casing ini kan tebal proteksi ya kenanya ya agak tebal pastilah siap-siap aja nggak percaya mari kita pasang wah seperti ini jadinya oh buset ini ntar loh gue penasaran serius jadi kayak tambah berat banget lihat deh 294 tuh kan dikit lagi 300 gram bulky sekali bulky sekali casingnya ini casingnya kenanya tuh apa ya hybrid cuma sedikit doang tapi nggak hard case juga karena nih kalau temen-temen lihat di bagian sampingnya nih kayak ada dua lapisan kan nah lapisan yang atasnya nih yang kecilnya yang agak tipis ini tuh kayak karet sedangkan kalau yang yang ininya nih hard case tuh ini ini juga karet nih seperti ini kayaknya bisa dibongkar ntar kita bongkar dulu habis selesai ngasih lihat detail-detailnya sebelah atas oke rapi jali tombol volume oh klik di bawahnya polosan nggak ada hidung babi ini rapi jali dan di sebelah kiri juga polosan aja udah pasti aman kalau misalkan telentang seperti ini tengkurap aman juga kok tengkurap malah lebih keset ya wajar karena yang tadi gue bilang bagian luar sini ya nggak restriktis ini adalah karet tuh atas bawah doang kanan kiri tetap tetap tidak ada pelindungnya sama sekali dari casingnya karena yang layarnya memang melangkung kayaknya gue penasaran tadi kita buka dulu kayaknya sih bisa di buka ya Oh enggak nih nggak bisa nih enggak nggak bisa dibuka guys saya ya diintip-intip begini doang tuh ya kebayang ya mana yang karet mana yang hard case plastik banget oke sip boleh juga nih 50.000 lanjut ya guys salah guys ternyata ini Rp60.000 gue keren gua cap salah sama ini gue sendiri sama tulisan gue sendiri haha tetap sorry 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 kita balik lagi ke yang harga gocap ya tadi yaudahlah anggap aja lompat itu tadi Rp60.000 nah kalau yang ini beneran Rp50.000 ini casing yang ada kickstand nya ya seperti ini casingnya dan Wow ternyata bukan cuma ada ininya stand kickstand tapi juga ada penutup buat kameranya wah ini favorit dari temen-temen yang suka main game nih karena ketika main game bisa ditutup karena apa lensa kameranya terus pas mau foto di slide buka lagi kameranya masih bersih nggak ada percak-percak tangan gitu jadi nggak ngebias kalau mau foto ini casing finishingnya atau materialnya hybrid ya bagian kiri kanan atas bawahnya karet soft case gitu sedangkan yang tengahnya hard case tapi hard case nya cuma sedikit sih tuh ya tapi tetap aja hard case tetap aja hybrid maksudnya langsung kita pasangin ya seperti ini looksnya wuhh makin bulky pastinya dan ini casing kenanya casing protektif sih aman kalau misalkan PA ditaruh tangga gini pasti aman taruh tanggurup juga aman dan atas bawah doang juga tapi ya tetap yang melindungi kanan kiri itu tidak atas rapi jali tombol volume power pendek lumayan kliki 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 dan ada hidung babi nya di sebelah kanan berarti terus bagian bawahnya juga rapi jali di sebelah kiri polosan aja ga ada apa-apa bisa kalau begini bisa begini juga ini miringnya tadi kan gue begini bisa terus begini miring juga bisa kalau begini Bang ya bisa juga tergantung selera aja 50.000 ada kickstand ada penutup kameranya buat main game tuh misalnya main game gitu ya kan enak jadi nggak kesentuh-sentuh si lensa kameranya boleh juga worth it juga nih untuk harganya yang cuma Rp50.000 lanjut lagi Oke ini selanjutnya casingnya masih sama harga Rp50.000 tapi kocak deh guys lihat dulu packingannya kayak gini terus tuh Samsung Galaxy S23 S23 Ultra 5G silicon cover manufacturer Samsung made in China ini kalau temen-temen eh pernah beli silikon atau casing aslinya dari Samsung ini bungkusnya seperti ini ya percaya lihat nih depannya nah Samsung silicon cover Samsung S23 Ultra S23 Ultra 5G dan dibukanya kayak yang asli sih ada tempat kayak mempersilahkan sobeknya gitu ya di pojok sini-sini eh ini ada di di tengah-tengah malah tuh kelihatan kan gitu dinaruh di tengah-tengah Oh nice kaget gua bunyinya lumayan kenceng terus bisa baik dong boleh 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 wuhh ii bagian dalemnya halus banget bulunya tuh bisa dielus-elus gini juga lagi kayak ini ya kayak sajadah masjid gitu loh yang masih baru hehehe oke nice bentar gucim dulu baunya juga ya lumayan ah tapi wah hidung gua minyak jadinya nyeplak banget sidik apa nyeplak banget minyak ini materialnya kayak ala-ala karet gitu sih enggak kayak silikon yang tadi harga Rp50.000 tapi ini lebih halus materialnya mirip-mirip kayak casing yang baby skin gitu terus ada tonjolan tambahan bibir untuk masing-masing ensanya ya ada framenya maksudnya seperti ini guys asik sih dipegangnya baby skin tuh cuma ya apa ya agak-agak licin sih terus ya konsekuensi kalau temen-temen tangan yang berminyak kayak gue tadi sama aja nih kalau hidung nih hidung gua pegang hidung gua tempel peper iya hahaha emang hidungnya iya bobinnya kayak gini cuma ya ini sebagai gambaran aja sekali bobinnya di lap-lap lagi juga ya yah gitulah pokoknya kita lihat dulu bagian atas oke rapi jali tombolnya wuh kliki eh enak loh ini enak mencet-mencetnya oke terus bawah nggak ada apa-apa di sini nya hmm oke untuk bagian port-port nya speaker S Pen rapi jali di sebelah kirinya enggak ada apa-apa kayak enggak ada hidung babi ya guys ditaruh telentang ke aman kalau langsung kena frame kamera tengkurap ya aman juga eh beratnya ya casing tadi lupa berarti berapa ya pasti lebih berat lah agak udah balki soalnya 269 enggak enggak begitu berat kayak yang tadilah pokoknya kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya Oke dua casing selanjutnya ini harganya masing-masing naik goceng dari yang tadi ya ini Rp55.000 dan ini juga sama Rp55.000 Oke casingnya seperti ini ada dua macam ya ini beda-beda gua tapi tetap ngambil cuma satu warna aja soalnya bosen lah kalau cuma beda warna doang ya tapi casingnya setipe mulai dari yang ini dulu ini keren gua ngeliatnya warnanya kayak warna semen gitu jadi kayak kalau di bangunan tuh kayak bangunan belum jadi istilahnya apa sih iya pokoknya gitu lah tuh warnanya kayak warna-warna abu-abu semen gitu bagus Oh industrial iya iya kayak industrial bagus tapi sayang ini ada mereknya vanoia vanoia doang nggak papa cuma ini sama kayak yang kemarin ya Samsung Galaxy A32 juga tulisannya a new tactile experience and fashion made in China baik terus ini dipegangnya juga mirip-mirip kayak ada amplasnya jadi nggak amplas nggak amplas-amplas banget ampas 1500 kayaknya juga masih lebih halus ini daripada ampas 1500 ya jadi nambah keset aja sih untuk megangnya dan basicnya ini adalah custom case tuh gapal ya casingnya hybrid kiri kanan atas bawah soft case tengahnya hard case kita coba pasang kayak looksnya seperti ini eh cakep cakep kalau ini juga hitam kayak gua pasang lagi ya pelindung lensanya dan ini dipegangnya enak loh jadinya agak-agak melengkung sih nggak kotak kayak biasanya but it's oke kita lihat detailnya bagian atas ke rapi jali tombol volumenya kayak aman juga pasti dan ini ada idung babi di bawahnya taruh sebagian port bawahnya ke rapi jali juga dan sebelah kiri polosan aja ada tangkurep aman telentang juga oke aman untuk beratnya jadi berapa 266 ya 266 oke sekarang kita lanjut yang ya ini juga pasti gue yakin teman-teman sering lihat kok mereknya Ayo Ria pasang kayak looksnya seperti ini nah ini ini gua kurang suka asli gua kurang suka ama frame kameranya kalau di casing itu enggak dikasih satu-satu masing-masing lensa ini jadi kayak huruf P gitu loh kurang aja ngeliatnya buat S23 Ultra tapi diginiin gitu buat gue pribadi ya kalau buat temen-temen suka enggak masalah ya sudah balik lagi ke selera masing-masing kalau material yang tadi gue bilang sama casing custom ini yang model-modelan kayak celana jeans tapi ini bukan kayak denim gitu sih ini tuh empuk kenanya temen-temen tekan kuku juga bisa tuh nanti dia akan balik lagi kok kai lihat dari depan tadi ya seperti ini sama-sama aja sih ini juga pasti sama tuh bentuk enggak aneh-inget kan tadi Oh wideng babi juga dibawa sini bawa rapi jali kiri nggak ada apa-apa oke tadi berarti jadi 266 kalau ini berarti jadi berapa oh 264 masih entengan yang ini berarti ya mirip-mirip lah berarti lah gimana ini timbangannya tadi 264 tekan dikit 265 sekarang tekan lagi 266 oh 265 yaudah ya sama aja lah berarti ibaratnya Oke kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya harganya mulai naik oke dua casing selanjutnya masing-masing harganya 60.000 rupiah oke seperti ini casingnya ini finishing belakangnya mirip-mirip kayak yang KW Samsung tadi ya ini mirip feelsnya seperti baby skin cuma yang yang ngebedain itu bagian dalamnya tidak ada apa namanya yang kain-kain bludru tadi ya kalau gue garuk-garuk pakai kuku ada teksturnya untuk bagian dalamnya dan ini bener-bener plain polos nggak ada apa-apa ya langsung aja kita cobain ke handphone ya oh 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 bagus kiss hihihi lebay gue anjir tapi ini beneran bagus ih di pegang juga enak agak licin sih Cuma enak aja gitu di palm tangan kita tuh sah gitu terus ininya juga gue suka untuk perlindungan kameranya tebel toh ro ya dan tidak ada frame tambahannya nggak ada frame huruf P nya jadi masing-masing lensanya aja Ini nice Nice bagus sekali Ih gue suka Telentang pastinya aman tuh Gak kena frame kamera Ke bayang juga kan Sampai goyang-goyang Gini Saking tebal juga di bagian kamera gitu Angkurap Oke agak-agak mengerikan sih Dia gak tebal-tebal banget nih Bibir tambahannya Bagian atas Dan bagian bawah only ya Kayak biasa Pinggirannya tidak Tidak diproteksi sama casing Jadi langsung kena layar Kita lihat Rapiannya bagian atas Rapi jali Oh tombol volumenya Juga power click Ada idung babi Satu Terus ini juga Oke cuttingannya nice Tuh liat tuh lubang micnya ya Aman 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 Dan sebelah kiri polosan aja Kita coba yang warna hitam Harusnya lebih keren lagi Wah Tuh Lihat tuh Lihat-lihat Bagian frame kamera gue Yang warna silverannya aja Jadi gak keliatan kan Jadi bener-bener semuanya tuh Berwarna hitam gitu Ih clean banget Simple Sewer Gak suka gue mainin ini Oke Hot it sih Ini kalau lensa ultrawide Aman Dari tadi belum gue coba ya Tapi ya pasti aman sih Gak ada vignette-vignette-an Tuh Berapa nih berat ini Jadi 264 Gak banyak Gak gede Lanjut lagi ya Kita ke casing yang berikutnya Belum selesai Belum selesai Oke Naik ceban Harganya jadi Rp70.000 Dan ini casing Unik ya Dia punya magnetiknya Alah-alah Iphone Temennya Mari kita buka Tidak ada Buat Open-opennya ya Jadi Bebas-bebas aja kah Oke dari bawah Iya ternyata salah Lah Salah juga Paksain Nah disobek Jadi kejadinya Oke Ini warna Ungu Gue kedapetan Nah oke Cakep Seperti ini ya Kita coba nanti Magnet wirelessnya bisa atau enggak Dan Oh Oh Ternyata ini ada lensa tambahannya lagi Di lensa Tiga lensa ini ya Di sensor sama lensa satu lagi Gak ada Tapi kalau ini ada nih Satu dua tiganya Alalah kayak pake ring Oke Langsung aja kita coba Pasang Oh Oh Di satu sisi Gue ngeliatnya Kenapa maksabat kayak iPhone sih Ada ring-ringinya begini Dan ada strip bawahnya Mungkin kalau bulatan aja Masih oke lah Ini pake ada bawahnya tuh Semakin menegaskan Kalau anda Atau casing ini Atau bahkan handphone-nya jadinya Kena impact-nya Pengen banget Jadi kayak iPhone Glossy men Glossy kayak Apa ya Kayak Anodize Anodize gitu loh Berwarna Ungu begini Ungu janda ya Agak Hampir gak rapi Lubangnya Terlalu ke atas Jadinya titik mic-nya Keliatannya ke bawah Terus untuk tombol volume Oke lumayan Klikin power sama volume-nya Terus di bawah Kayak gak ada hidung babi Dan di sebelah bawah portnya Hmm Oh Titik-titik-titik Semua Oke 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 Rapi aja likenannya Sip Nice Dan di sebelah kiri Oh ada hidung babinya disini Ternyata Hidung babinya disini guys Habis itu Udah Gak ada apa-apa lagi Ini kenanya casing Pro Eh bukan protective Style case sih Pastinya Wah Ngelecetin Meja gue Tuh Ini gak ada ya Tuh jadi ada Oh di bagian sininya Lumayan kasar berarti itu Ini gue penasaran Kameranya jadi ngebias Apa enggak ya Gue coba kasihin dulu ya guys Sebentar Nembak ke lampu Oke lumayan Jadi bikin ngebias Dikit sih Gue kasih liat Contohnya Kalau ini Kalau ini 0,5 Eh 0,6 Ya ultrawide lah pokoknya Tuh Ada mbiasnya ya Ini gara-gara pantulan lensanya sih Terus Kalau Satu juga Tuh masih kena Oke Dilihat hasil fotonya tadi Gue sih Jadinya bilang Ini kalau temen-temen Suka foto Ataupun video Apalagi pas malem-malem Kayak gak rekomen sih Casingnya Cuma ya Yaudah Pokoknya Kalau temen-temen juga suka Risiko tagung setiri Ini warnanya ada banyak Temen-temen Lihat aja nanti di lapak Sekarang kita coba untuk Wireless chargingnya Apakah dia Nge-magnet Wih Wih Iya loh Nge-magnet loh Kuat gak sih Ya kagak Gak begitu kuat guys Ya maklum lah ya Namanya juga Terinspirasi Dari yang asli Cuma ini nge-charge Ada tulisannya Wireless charge Yailah Pakai iwang segala Tulisannya Wireless charging Nah gitu ya Ya pokoknya tadilah Ada wireless chargingnya Ini nih ada nih Atau wireless charging 2 jam 12 menit Coolnya 2 jam Biasanya sejaman doang Kalau pakai kabel Ini kalau pakai wireless charging Lama banget Tapi oke lah Set Nah udah Looksnya kayak gini Kalau temen-temen suka ya Pokoknya ya Oke Lanjut lagi kita ke casing Yang selanjutnya Harganya udah mulai naik Ini kan 70 Kita naik ke harga 80 ya Oke selanjutnya harga 80 ribu Kenapa bisa mahal Ini neutral Ini Jadi soft cash biasa Tapi keliatannya lebih clean Pan Nice lah Cuma ini loh tuh Kelihatan kan ada kacanya nih Aduh gak bias gak suka gue Mungkin bisa dilepas paksa kali Nantinya ya Kalo temen-temen beli ya Harusnya bisa Soalnya ini kan cuma Cuma apa sih namanya Silikon doang Tapi kayak bisa sih nih Liat deh Zoom ya Bentar Ini kalo temen-temen paksa Takut aja Tuh udah kayak mau lepas dia Nah udah udah Liatan kan Tuh ada yang ngintip-ngintip Ini bisa sih dilepas Tapi ya jangan dilepas sekarang Terserah temen-temen aja Nantinya kalo misalnya beli Mau dilepas atau tidak Oke kita coba Oh dibalikin begini Kita pasang Oke Seperti ini penampakannya Bagus sih Tapi ya Karena materialnya mirip-mirip Kayak baby skin yang tadi kali ya Gampang bangetnya plug ini deh Bekas minyak deh Cuma looksnya cakep Tarotu antang aman Gak langsung kena kamera Pastinya karena ada pelindungannya juga Terus tarotu kurap Sama aman juga Nice Gak ada masalah sih Terus kita liat kerapihannya Kali berbeda Nice Serapi jali tengah-tengah Tombol volume power Oke kliki juga Ada hidung babi di bawahnya sini Port bagian bawah Oke Biasa bagian speaker yang gak rata Dan di sebelah kirinya Oke Polosan aja Tidak ada Apa-apa Oke lanjut kita cobain wireless chargingnya Tempel Oke ya Bisa nge-charge Terus ini juga Gak begitu ini loh Gak begitu Tempel banget Gue lepas begini sih gak Nyangkut Tapi gerak dikit Sakit Kena Lujut gue Kena sudut ininya Tadi Pas jatuh Buat kamera Pasti nge-bias sih sama aja Iya bener guys Udah lah Masih gue kasih unjuk fotonya Tapi beneran nge-bias Gak bohong 271 Ya gak nambah-nambah Berat banget sih Gak nambah berat-berat banget Masih Oke lah Segini Sip Kalau begitu Kita lanjut ke Yang 85 ribu Oke selanjutnya Sundede Yang asli ya Yang asli ada Selatipnya Ada selatip Dan ada Pembungkusnya Yang menurut gue Niat gitu loh Nah Seperti ini Kelengkapannya Wih Bunyinya Nih Masih ada plastik Keluarannya lagi Pastiin temen-temen Lepas ya nantinya Kalau misalkan Beli Tasing ini Ya Looksnya clean Simple Kalau temen-temen Suka naruh sesuatu Di handphonenya Ini nice Masih bisa kelihatan ya Dan Langsung aja kita Pasang Ya Seperti ini Tampilannya Nah Huruf P Oh ya Sudahlah Nice Nice Ini kenanya Casing protektif Beratnya jadi Berapa 268 Lah Beratan yang Tadi banget Baru kita coba Itu yang ada Ininya Apa namanya Magnet buat Wireless charging Tadi 271 Ini 269 Nice Dan ini casing Kenanya protektif Karena di bagian sudut Kiri kanan Atas bawahnya Dia ada Tambahan Anti crack gitu Jadi kalau misalkan Amit-amit jalan Atau handphonenya Ini masih Bisa Apa ya Meredam lah Ibaratnya Meredam dari Benturan Bagian atas Kita lihat Oke Rapi jali Tombol flumopowernya Wuh Clicky Nice Terus ada Idung babi Juga Bagian bawahnya Rapi jali Dan ada Brandingannya Sun Dede Dan Polosan gitu aja Dipegangnya juga Nggak bulky-bulky banget Dan nggak gampang Nyeplak sidik jari juga Ya karena transparan sih Dan handphonenya juga Warna putih Sip Kita lanjut ke Casing yang Terakhir Sebenernya Harganya Paling mahal sendiri Di episode Team Casing S23 Ultra ini Oke Selanjutnya Ini yang paling mahal sendiri S23 125 ribu rupiah Oke Buka dulu Oke Seperti ini casingnya Dan Ini Kenanya Semuanya hard cash Tuh Semuanya Semuanya Seluruhnya Ini hard cash Yang Kalau gue dari pribadi Gue sendiri Nggak suka sih Sebenernya Gue kira-in Nggak hard cash Tapi Ternyata hard cash Eh ini ada Eh keren loh Ada Batasan-batasan Penutup Si kickstandnya Oke Ternyata Tidak Susah sih Masangnya Aman Aman Ini hard cash semua sih Asli Bahkan Bibir tambahannya Di frame Di lensa Kameranya aja Ini Gue kirain karet Tapi ternyata bukan Sama-sama hard cash juga Dan dia Gampang Ninggalin Bekas sidik jari Tuh Ya Terus ada Aksen-aksen Ala-ala kayak Carbon Di bagian Kotak kameranya Ini Ini kenapa jadi kayak Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ya Note 20 Ultra Yang kotak begini mah Ingat banget gue Soalnya rusak Kemarin punya bini gue Note 20 Ultra Ya begini Pas gue benerin Gue kurang suka sih intinya Cuman Kalau temen-temen suka Ya monggo lah Bagian atasnya Oke Rapi jali Pas Tengah-tengah tuh Micnya bagus Tengah volume Power Gak terproteksi Masih aslinya Dan ini ada Hidung babi Terus ini Oke Rapi jali juga Dan Di sebelah kiri Gak ada apa-apa Kickstandnya tuh Ini ada bacaan nih sih Folding support Design by GKK Baik Ini Segini ya Gak bisa Terus kita Stackin Oke Segini Tinggi ya Oke makin tinggi Ini paling tinggi Paling tegak Sorry sorry Maksudnya paling tegak Oke Ini Timbang Beratnya jadi berapa Kalau yang ini 263 Wuuu Enteng Ya Karena emang Ini casing Apa namanya Hard case Tapi tetap Tipis sih Gitu Kelantang udah pasti aman Gak kena kamera sama sekali Karena kena di bagian sininya nih Ya Terus untuk tengkurep Aduh Gue gak yakin dah Tengkurepnya Tulit deh Tipis banget Bibir lebihannya Saran dari gue Jangan dah Jangan ditaruh Tengkurep Handphone begini mah Pake casing ini Maksudnya sayang Mahal harganya Bang Kalau sayang nikahin Beda Oke ya Selesai guys Tim casingnya Yang Eh maksudnya Udah selesai Casing-casingnya Yang udah gue jajanin Udah gue coba semua Di S23 Ultra nya Dan Kayak biasa Dua casing favorit Gue Akan gue share Dari Kamera yang Di depan Oke jadi udah liat Tadi casing-casingnya Sebelumnya sorry banget Temen-temen pasti ada yang Nyariin casing Anjay Nah sayangnya pas gue tanya Di toko langganan gue Lagi habis Keren ya Ya casing harga 40 atau 50 ribuan Yang ternyata Alhamdulillah Laris banget Dan emang menurut gue Itu casing Worth it banget sih Dari harganya Tapi kan Itu harga gocap Nah Favorit gue yang pertama Harganya gocap juga Gue lebih ngambilnya yang ini Yang ada kickstandnya Kenapa Ya balik lagi Harga 50 ribu Kita dapet casing Yang protektif Tapi ya konsekuensinya Dia agak bulky Cuma ya protektif ya Kedua Nih Ada kickstandnya yang Bebas Bisa diatur-atur Gimana Sudut miringnya Itu tergantung Kitanya Dan yang ketiga Kita ada Protektor kamera Buat temen-temen Kali aja lagi main game Biar Lensanya Ini tidak Kotor Kena jari Tangan kita Jadi ada Tiga kelebihan Di satu casing Yang harganya 50 ribu Cuma ada satu doang Kekurangannya Yaitu ya Agak bulky Terus juga Kalau balik lagi Ngomongin soal yang Casing tadi Bemerik ya Emang Itu kan udah ada namanya Gak perlu di review Justru yang perlu di review Itu casing-casing yang Harganya Under 50 ribu Ataupun under 100 ribu Kayak gini Jadi biar temen-temen juga Tidak salah Neluarin duit Buat Kekasinya Oh ternyata 60 ribu bagus Oh ternyata 50 ribu bagus Dan apalagi Favorit gue satu lagi Bentar Jatuh Yang satu lagi ini Harganya 60 ribu Nah gue seneng yang ini guys Kenapa? Karena menghilangkan Ciri Atau warna Dari handphone S23 Ultra kita Seutuhnya Jadi misalkan Ini kayak Ini kan tadi warna putih Handphonenya Gue beli yang warna hitam Warna putihnya Gak keliatan sama sekali Kelihatan sih dikit Di bagian port-portnya Cuma kan ya Segini aja Gak keliatan kan Jadi kalau misalkan Temen-temen juga Bosen Sama warnanya Mungkin punya yang green Atau punyanya Yang warna barunya Itu kalau misalnya Yang lavender ya Atau Satu lagi Yang black Nah yang black Temen-temen mau ubah Warna lain Ya pakai casing ini aja Menutupi sampai Ke pinggir-pinggir Sebelah atasnya juga Jadi Hilang semua warna aslinya Dan jadinya ya Temen-temen Gak boring lagi Sama bentuknya Menurut gue Sleek sih Enak nih baby skinnya Agak-agak licin Cuma tidak bulky Tuh Kayak tadi Dari kamera yang di atas ya Jempol sama jari Tengah gue Masih bisa tetepnya Oke Udah Sisanya Gimana temen-temen Favoritnya Casingnya yang mana Untuk S23 Ultra ini Coba tulis di kolom komentar Di bawah Durasinya Pasti panjang Ya gue sangat menghargai Temen-temen yang Nontonnya itu Tanpa skip Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Sampai ketemu di video Selanjutnya Bye-bye Cheers Subscribe Listen Franken raya Sampai jump katwal Н Energía Sampai jump Coba Terima kasih.